Kita beralih ke berita olahraga pemirsa, kabar gembira datang dari Olimpiade Tokyo 2020. Windy Cantika Aisyah, atlet angkat besi putri Indonesia, berhasil menyumbangkan medali pertama untuk merah putih, selesai bertarung dengan berbagai kontingen dalam Olimpiade Tokyo 2020. Windy Cantika Aisyah, menjadi atlet pertama Indonesia yang menyumbang medali di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Windy menyabat medali pada laga yang digelar Sabtu 24 Juli 2021. Gadis 19 tahun tersebut mendapat medali perunggu di kelas 49 kg putri dengan total angkatan 194 kg. Windy menempati peringkat ketiga dengan total angkatan 210 kg. Dalam keterangan pers secara daring, Windy tidak menyangka dapat menyumbang medali bagi merah putih. Alhamdulillah seneng banget rasanya soalnya di umur 19 tahun udah bisa ikut Olimpi, bisa nyumbangin medali juga. Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. Ini jadi kayak air mengalir aja dari awal. Jadi apa yang dikasih pati Windy kerjain. Jadi Windy sama sekali nggak nargetin di sini medali, yang penting apa kata pelatih. Atlet muda asal desa Cimaung, Kabupaten Bandung Jawa Barat, Windy Cantika, berhasil meraih prestasi gemilang dengan menyabat medali perunggu dalam ajang Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Euforia dan kebahagiaan atas prestasi tersebut turut dirasakan keluarga Windy Cantika di tanah air. Inilah kediaman keluarga Asep Hidayat dan istri Siti Aisyah di desa Cimaung, Kabupaten Bandung Jawa Barat. Suasana di rumah pasangan suami istri ini tak seperti hari-hari biasanya. Kebahagiaan dan rasa bangga membucah hingga seisi rumah. Bagaimana tidak sang anak Windy Cantika berhasil menyabat medali perunggu pada gelaran Olimpiade 2021 di Tokyo, Jepang pada Sabtu 24 Juli 2021. Gadis berusia 19 tahun itu mampu membawa pulang perunggu ke tanah air setelah memenangkan pertandingan pada cabang olahraga angkat besi di kelas 49 kg dengan total angkatan sebanyak 194 kg. Menurut penuturan sang ibu, Windy Cantika memulai karirnya menjadi atlet angkat besi sejak di bangku sekolah menengah pertama. Raihan prestasi seolah sudah melekat pada diri Windy. Bahkan, di awal karirnya, Windy mampu menyabat dua prestasi sekaligus di ajang nasional pada tahun 2012 lalu. Windy dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan selalu semangat dalam berlatih maupun saat mengikuti kejuaraan. Dari pertama latihan dia selalu ikut kejuaraan-kejuaraan-kejuaraan, dapat-dapat-dapat, ya berpaculah dari sana dia. Tapi kemarin dia cuma berdoa sama insya Allah, kalau neng dapat rizki di Olimpiade, insya Allah kebetulan di RT saya belum ada masjid, neng pengen bikin masjidah yang kecil-kecil aja semampunya, neng. Cuma itu aja dia bilangnya. Rasa bangga atas capaian Windy Cantika, nyatanya tidak hanya datang dari keluarga, namun juga dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Berarti tentunya ini sangat bahagia ya, nanti dalam hal apabila sudah kembali ke Kabupaten Bandung, saya akan menginteruskan Kepala Dinas Komudala Raga dan juga KONI ya, bahwa atlet yang sudah menetapkan perunggu di Olimpiade ini diberikan reward. Raihan medali dan semangat juang Windy Cantika ini diharapkan mampu menjadi pemicu bagi putra-putri tanah air untuk dapat berprestasi khususnya dalam bidang olahraga. Kepala Dinas Komudala Raga Kepala Dinas Komudala Raga